Terdakwa kasus dugaan suap Oto Cornelis Kaligis akan menjalani sidang pembacaan tututan di Pengadilan Negeri Tindak Dana Korupsi. Jaksa mendakwa Kaligis menyuap Majil Sakim dan seorang penitra yang menangani gugatan kliennya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Informasi semengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tezar Aditya dan Juru Kamera Ganda Monte. Tezar, apakah sidang pembacaan tututan OC Kaligis sudah dimulai? Egan meskipun diagendakan pada pukul 9 tadi hingga saat ini sekitar pukul setengah 12 sidang pembacaan tututan dengan terdakwa OC Kaligis yang dikenakan dugaan kasus suap terhadap kehakim dan juga panel terap PT UN Medan belum juga dimulai hingga saat ini. Dan Egan ini seharusnya persidangan dijadwalkan berada di ruangan di belakang saya namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dimulai. Dan memang jika kita mereview bahwa perbuatan OC Kaligis ini merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana pada pasal 6 ayat 1 huruf A dan atau pasal 13 undang-undang nomor 31 sebagaimana diubah pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta di denda paling kecil 150 juta dengan denda paling banyak 750 juta namun kami belum mengetahui sebenarnya secara detail apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang hari ini. Dan jika kita melihat bahwa Kaligis ini di dakwa menyuap tiga hakim PT UN Medan yaitu Tripeni Irianto Putro yang merupakan hakim ketua PT UN Medan yang diduga menyuap sebesar 5 ribu dolar Singapura dengan 15 dolar Amerika Serikat. Dua anggota hakim lainnya yaitu Darmawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing 5 dolar AS dan juga Syamsir Yuspan selaku panitera PT UN Medan yang diduga disuap sebesar 2 ribu dolar sehingga totalnya OC Kaligis mengeluarkan dana sebesar 27 dolar Amerika dan 5 ribu dolar Singapura untuk memuluskan kasus yang dihadapi oleh kliennya yang merupakan mantan gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Tetezar, adakah kemudian tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum OC Kaligis berkaitan dengan sidang hari ini? Ya Igan hingga saat ini karena pesidangan belum juga dimulai dan kami juga belum dapat menemui baik dari kuasa hukum maupun dari keluarga dari OC Kaligis namun jika kita melihat persidangan sebelumnya yang beragendakan pemeriksaan terdakwa OC Kaligis hampir membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya oleh Agari Bastari atau Gari yang merupakan anak buahnya yang pada saat itu ditangkap oleh KPK dalam OTT bersama dengan hakim PT UN dan juga Panitera. Ya Pak, pada saat itu Gari juga mengatakan bahwa penyuapan ini merupakan inisiatif dari OC Kaligis sementara OC Kaligis membantah penyataan itu. Dalam pesidangan itu juga diputar rekaman mengenai upaya untuk membereskan kuitansi yang terkait dengan suap ini namun OC Kaligis juga membantah bahwa hasil sadapan itu bukan terkait dengan upaya suap namun terkait dengan administrasi di kantornya. Egan. Baik, terima kasih Tezar atas informasi yang Anda sampaikan dari sana. Dan kemudian apakah sidang kira-kira kapan akan dimulai lagi? Ya Egan sebenarnya dalam pesidangan sebelumnya juga ada mantan asisten pengacara OC Kaligis Afrian Bonjol yang dihadirkan dalam pengadilan ini. Afrian mengaku dirinya pernah memerintahkan rekannya di kantor hukum milik pengacara OC Kaligis Yurinda Triahyuni alias Indah untuk membuang handphone setelah Yagari Basara alias Gari tertangkap tangan oleh KPK. Menurut dari Afrian, perintah agar Indah membuang telepon genggamnya lantaran dirinya merasa khawatir rekannya itu akan disadap oleh lembaga antirasuah KPK pasca operasi tangkap tangan terhadap hakim dan panitera PT UN Medan beserta Gari. Pada perkara dugaan suap hakim dan panitera PT UN Medan ini Indah merupakan orang yang diduga menyimpan amplop di dalam buku. Amplop ini berisi uang yang diberikan kepada hakim dan panitera untuk memengaruhi putusan terkait dengan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya Egan sebelumnya juga OC Kaligis dalam persidangan mengaku memberikan uang seribu dolar Amerika kepada panitera PT UN Medan namun ia membantah bahwa ini ada hubungannya untuk memutus mata rantai kasus suap hakim dan panitera PT UN Medan yang diduga dilakukan oleh dirinya. Panitera PT UN Medan Ahmad Fuad Lubis mengaku ada sejumlah skema untuk memutus mata rantai keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. Hal-hal tersebut diungkapkan Fuad saat bersaksi di persidangan tipikor dengan terdakwa OC Kaligis. Usai sidang Kaligis membatas semua itu. Menurutnya skema tersebut merupakan inisiatif dari Afrian Bonjol yang merupakan mantan anak buahnya. Dan menurut Kaligis Afrian membawa-bawa namanya untuk mendapatkan klien bagi kantor hukum Afrian and Partners. Sementara itu memang hakim PT UN Medan Tripeni Irianto Putra mengaku dirinya memang ditemui oleh OC Kaligis dan timnya untuk berkonsultasi. Tripeni juga mengaku menerima uang di dalam buku senilai 5 ribu dolar Singapura. Pada persidangan lanjutan kasus dugaan penerimaan suap Majelis Hakim PT UN Sumatera Utara Tripeni Irianto Putra mengatakan pada bulan Mei 2015 lalu OC Kaligis datang ke ruangan kerjanya untuk berkonsultasi sehubungan dengan kasus yang ditanganinya. Tripeni mengakui bahwa dirinya mendapatkan uang jasa konsultasi dari OC Kaligis senilai 5 ribu dolar Singapura yang dimasukkan ke dalam sebuah buku. Selain itu, Tripeni juga mengaku menerima uang sebesar 10 ribu USD dan 5 ribu USD. Dalam pertemuan itu, OC meminta dirinya menjadi ketua hakim dalam persidangan kasus yang sedang ditangani pengacara kondang itu. Tripeni juga mengaku mengetahui bahwa hakim lainnya, yaitu Derembawan Ginting dan Amir Fauji, juga menerima dana sebesar 5 ribu USD. Sementara itu, Syamsur Yuswan yang merupakan panitera PT UN Medan mendapatkan jatah 2 ribu USD. Ya, Egan, jika kita melihat sebelumnya memang kasus yang dihadapi OC Kaligisnya memang cukup membuat gempar dunia advokat dan juga dunia hukum karena kita tahu bahwa OC Kaligis ini memiliki pengalaman di dunia hukum selama bertahun-tahun dan ini membuat dirinya, nama OC Kaligis ini, tercoreng. Dan apakah ini adalah tanda bahwa karirnya di dunia hukum dan juga dunia perpolitikan akan berakhir? Berikut ini kami sampaikan liputannya kepada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah sekian lama tidak terdengar kiprahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkesan lesudarah mulai menunjukkan tajinya kembali di dalam upaya membendung dan memberantas seluruh-selur korupsi yang sudah menggurita di negeri ini. Selasa sore, 14 Juli 2015, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Kehebohan ini bukan tanpa sebab. Karena sore itu, pengacara kondang Oto Cornelis Kaligis yang ingkar dari panggilan penyidik KPK beberapa hari lalu dijemput paksa untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap Hakim PT UN mengenai dana bantuan sosial atau Bansos di Sumatera Utara. Akhirnya, setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam, KPK menetapkan pengacara senior OC Kaligis sebagai tersangka dalam kasus pemberian dan penerimaan hadiah kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan. PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, dari hasil gelar perkara ditemukan dua alat bukti permulaannya. Pemulaannya.